Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormat Bapak-Bapak Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Pimpinan Lembaga, Bapak-Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, yang hadir, saya gak tahu ini hadir secara fisik saja atau hadir secara virtual juga. Sekali lagi selamat pagi untuk kita sekalian. Saya pikir saya akan memberikan semacam talk show, ternyata diminta untuk memberikan keynote speech lagi. Menjadi susah ini kalau untuk menyampaikan keynote speech setelah Menteri Koordinator Perekonomian. karena ini yang gambarkan masalah-masalah makro tadi sudah bagus-bagus semuanya, kayaknya di tengah dunia yang begitu sulitnya. Namun demikian Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu sekalian, beberapa dekade lalu, Charles Kau, pionir sistem komunikasi fiberoptik, memprediksikan transformasi digital dengan mengatakan, bahasanya bahasa Arab nih, The introduction of optical fiber system will revolutionize the communication network. Fiberoptik akan melakukan revolusi komunikasi, jaringan komunikasi. Dan benar adanya, saat ini kita berada di era transformasi digital yang memiliki signifikansi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Secara global, transformasi digital merupakan prioritas dikarenakan beberapa faktor, yaitu peningkatan volume data secara eksponensial, jumlah perangkat yang terus meningkat, kemampuan distruksi teknologi digital di perusahaan-perusahaan global. Mengentaskan kesenjangan digital karena potensi dampaknya yang besar bagi perekonomian dunia, di mana diperkirakan total nilai tambah akibat digitalisasi mencapai 100 triliun dolar Amerika Serikat di tahun 2025 mendatang. Sebuah survei terhadap 150 lembaga pemerintahan di Asia Tenggara menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah menghasilkan sebuah digital force mindset. Digital force mindset. Di seluruh kawasan, dengan nilai presentasi yang tertinggi di Indonesia tentunya. momentum digitalisasi di Indonesia juga terlihat dari nilai pembelanjaan digital yang meningkat drastis dari hanya sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2020 yang lalu, meningkat menjadi 61 miliar dolar Amerika Serikat atau secara dengan hampir 950 triliun di tahun 2021 yang lalu. Ini menunjukkan urgensi transformasi digital nasional yang perlu untuk terus didorong dan kita akselerasikan secara bersama-sama. dengan semangat tersebut P2DD percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dilakukan untuk mempercepat implementasi salah satu komponen terpenting di dalam ekosistem ekonomi digital yakni digitalisasi transaksi keuangan daerah. Beberapa waktu yang lalu saya mengambil kebijakan sebagai Menteri Kominfo menerjemahkan seluruh peraturan perundang-undang di Indonesia ini dengan mensyaratkan seluruh penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia harus melakukan pendaftaran hanya mendaftar dan pendaftarannya pun dilakukan secara online melalui online single submission sangat mudah tentu dengan tujuan demi perlindungan kepentingan masyarakat kita. Sekarang keputusan itu di challenge dituntut dan diajukan ke pengadilan tata usaha negara oleh salah satu yang mengatur transaksi keuangan. Saya tadi berbisik-bisik dengan Pak Gubernur Pak Indonesia saya sampaikan hal ini dan ini memberikan semangat dan dorongan bahwa Indonesia harus mempunyai suatu sistem perangkat yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara digital dan elektronik dan sekali lagi QRis, QR, Indonesian Standard memungkinkan itu. Dan karenanya tantangan-tantangan global ini harus kita hadapi dengan kerja-kerja nyata termasuk dengan platform yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk memastikan transaksi keuangan kita ini terkoordinasi dengan baik dan transaksi dilaksanakan dengan baik. Namun ini semua dapat dilaksanakan dengan satu persarat besar implementasi pemerintah digital pemerintahan digital Indonesia melalui program P2DD harus dengan satu persaratan dimana tersedianya infrastruktur digital yang memadai secara nasional. Infrastruktur digital nasional kita terdiri dari dua bagian yaitu infrastruktur hulu digital infrastruktur hulu digital yaitu jaringan teknolog informasi dan komunikasi yang tersebar secara merata dan meluas di Indonesia. Dan untuk dukungan ini fiber optic mempunyai peran yang sangat besar. Di Indonesia saat ini telah digelar hampir 460 ribu kilometer panjangnya fiber optic termasuk di dalamnya pala paring untuk menghubungi seluruh titik-titik penting dalam rangka pita lebar dan jaringan broadband Indonesia. Dan untuk hampir seluruh kabupaten kota dan provinsi di Indonesia sudah terlayani dengan fiber optic pita lebar ini. Permasalahannya adalah kesiapan dan kesediaan kita untuk memanfaatkannya. Persoalan kita adalah menganggarkannya karena ini tidak saja layanan gratis pemerintah tapi ini layanan komersial. Paket-paket data yang besar ini mohon digunakan dengan baik dan secara efisien. Kami juga menyiapkan saat ini Indonesia menggunakan middle mile-nya ada 9-8 satelit secara nasional untuk kepentingan infrastruktur hulu digital kita. Dan sedang di dalam roadmap kita dalam produksi dua high throughput satellite yang besar high throughput satellite dengan kapasitas 2x150 gigabit yang kita harapkan nanti akan digunakan untuk hampir seluruh titik-titik layanan publik di Indonesia termasuk puluhan ribu 90 ribu lebih sekolah belasan ribu fasihan kes dan kebutuhan-kebutuhan pemerintah lainnya. Infrastruktur-infrastruktur ini mudah-mudahan dapat memberikan layanan-layanan yang memadai bagi kita sekalian. Dan tentu yang banyak dikenal adalah Base Transceiver Station. Di Indonesia ini telah terbangun setengah juta Base Transceiver Station yang dibangun oleh sektor privat mitra-mitra kerja setengah juta 500 ribu. Bayangkan Base Transceiver Station tower-tower itu kalau dibangun di negara tetangga kita dengan jumlahnya setengah juta. Setiap 10 meter itu ada Base Transceiver Station. Bayangkan fiber optic kita ini kalau kita gelar di salah satu negara tetangga kita pulau itu dililit seluruhnya oleh fiber optic kita. negara kita negara besar karena kita membutuhkan infrastruktur yang besar. Demikian pula the last mile yaitu Base Transceiver Station yang akan kita yang sudah kita bangun. Namun belum seluruhnya. Sehingga saya tentu memohon dukungan dari Bapak Gubernur Bapak Bupati dan Wali Kota untuk memastikan tersedianya lahan-lahan yang memadai dan layanan administrasi yang memadai agar pembangunan infrastruktur ini bisa bertahan dengan baik dengan semua tantangannya. Khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang selama ini tidak dijama oleh sektor komersial atau sektor bisnis oleh penilanggara sistem oleh perusahaan-perusaha telekomunikasi termasuk telekomunikasi seluler yang pemerintah bangun. Sudah sulit ya proposalannya pun banyak. Dan tidak ada yang tidak mungkin pasti ini bisa kita lakukan apabila ini kita lakukan kolaborasi bersama-sama. Infrastruktur digital hilir pemerintah saat ini menyiapkan jadi ada hulu ada hilir hulunya tiga dari backbone fiber optic middle mile satelit fiber link microwave dan the last mile-nya base transfer station hilir infrastruktur hilir pemerintah menyiapkan pusat data nasional sementara saat ini di Indonesia saat ini ada 2700 pusat data dan server oleh pemerintah yang masing-masing menggunakan sistemnya sendiri bahkan ethernet yang hampir tidak mungkin dihubungkan satu dengan lainnya yang hampir tidak mungkin kita lakukan interoperabilitas data pada saat kita menghadapi masalah COVID-19 persoalan yang paling sulit adalah interoperabilitas data akibat dari terlalu banyak pusat-pusat data dan server yang dikelola yang satu dengan lainnya tidak bisa berkomunikasi dengan baik bersyukur bahwa kita akhirnya bisa dengan semua kesulitannya bisa melakukan untuk menangani pandemi COVID-19 dan sekali lagi saya minta kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan dan menggunakan pusat data yang ada di kementerian kominfo saat ini pusat data sementara itu sudah dibiayai oleh negara sudah dibiayai oleh APBN tidak perlu kita gunakan dobel-dobel pembiayanya inefisiensi besar-besaran puluhan triliun setiap tahun dan saat ini kami sudah melakukan ground breaking ya peletakan batu pertama pembangunan pusat data nasional permanen pemerintah government cloud dengan kapasitas yang sangat besar tier 4 standar global standar paling tinggi uninterruptive yang mudah-mudahan sebelum akhir periode pemerintahan ini bisa kita gunakan di saat itu tentu kami berharap tidak ada lagi pusat-pusat data yang di daerah yang di litas kementerian dan lembaga semuanya terkonsolidasi di pusat data pemerintah nah ini perlu kerjasama karena ini terkait dengan anggaran di setiap kementerian lembaga pemerintah daerah provinsi kabupaten maupun kota dukungannya penting saya sudah menyampaikan kepada Bimu Menteri Keuangan efisiensi APBN sangat besar apabila ini kita kelolakan dengan baik saat ini pemerintah menggunakan 24 ribu lebih aplikasi sangat tidak efisien juga yang bekerja secara sendiri-sendiri dan masing-masing dan tidak bisa terkomunikasikan secara nasional kita akan melakukan konsolidasi aplikasi-aplikasi ini agar cukup beberapa saja di bawah satu super aplikasi pemerintah nanti dengan banyak window yang nanti aplikasi-aplikasi besar yang akan kita gunakan agar penelenggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat kita lakukan dengan baik dengan dukungan-dukungan tersebut kami harapkan dilakukan percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah menuju pemerintahan digital sistem informasi P2DD pun telah dimanfaatkan oleh 543 pemerintah daerah 415 pemerintahan kabupaten 94 pemerintahan kota dan 34 pemerintahan provinsi kedua dukungan tersebut diberikan melalui gerak lintas direktorat dalam kementerian komunikasi dan informatika untuk mendukung suksesnya P2DD secara optimal sistem informasi P2DD ini terkait dengan kerja kolaborasi diantaranya penyediaan domain website yaitu p2dd.go.id dan kelola p2dd.go.id pemanfaatan pemanfaatan pusat data nasional yang tadi saya sebutkan pemanfaatan surat elektronik pemerintah ya aplikasi-aplikasi juga mohon ini semuanya disederhanakan penyediaan layanan helpdesk secara online pengisian indeks ETP daerah melalui sistem informasi P2DD oleh seluruh pemerintah daerah evaluasi kinerja melalui sistem informasi P2DD dan pengembangan sistem informasi P2DD berupa penyediaan modul penilaian evaluasi tim P2DD dan interoperabilitas data indeks SPBE dengan kementerian PAN-RB di tahun 2023 kementerian kominfo akan melaksanakan utilisasi sistem informasi P2DD diantaranya untuk melakukan pengisian indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah kami juga akan terus mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan sistem informasi P2DD terutama terkait dengan layanan seperti pusat data nasional surat elektronik pemerintah dan helpdesk yang disebutkan tadi Bapak Ibu hadirin sekalian mohon semoga informasi yang disampaikan ini menjadi masukan bagi kita dalam tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik dan dukungan untuk P2DD saya tutup dengan kembali mengutip Charles Kau penemu teknologi fiberoptik yang di awal saya sebutkan tadi selain memprediksi revolusi sistem komunikasi juga mengatakan bahwa digitalisasi yang hadir juga hanya awal dari transformasi digital oleh karena itu dalam menyambut era digital yang sekarang dan yang akan datang mari bersama-sama kita sukseskan program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah demi mewujudkan Indonesia terkoneksi makin digital makin maju terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih